Dulu waktu masih berkarir di dunia entertainment, gaji banyak, uang banyak, punya segalanya, tapi hati masih kosong. Ada apa ya? Kadang-kadang Allah kasih ujian kita kecil-kecil, setiap segit, kita gak nolah sama Allah. Kita tidak menyadari itu. Kita tidak menyadar, makanya Allah kasih sekalian aja deh ujian yang besar. Gak mungkin secara logika kita menuju kepada Allah SWT, Allah gak berlari menuju kepada kita, gak mungkin. Saya juga sempat berhijrah, tidak bawa apa-apa. Dari satu tempat ke tempat yang lain karena ujian hidup ini menimpa terus-menerus sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah. Maka sang pembunuh 99 orang ini membunuh orang tersebut, genaplah 100 orang. Allah itu sedang tersenyum melihat proses hijrahmu yang tertatih-tatih itu. Allah tersenyum dan Allah akan mengambil, menolong. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat UMA. Berjumpa lagi dalam program Catatan UMA. Bersama saya Zeda Salim. Sahabat UMA, dalam Catatan UMA kali ini kita akan membahas terkait dengan hijrah. Beberapa orang memahami hijrah adalah perpindahan tempat. Namun beberapa orang juga memahami hijrah ini adalah perpindahan akhlak. Pertanyaannya sebenarnya dalam Islam, dalam ajaran Al-Quran ataupun hadith, apa makna hijrah sebenarnya? Nah di Catatan UMA kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait tentang makna hijrah dalam Islam, apa saja keutamaan hijrah dalam Islam, dan apa manfaatnya kita berhijrah. Benarkah hijrah hanya identik dengan perpindahan fisik? Atau hijrah juga termasuk perpindahan psikis dalam arti akhlak. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan ini lebih dalam lagi dengan ahli ilmu terkait hijrah. Siapa lagi kalau bukan Ustazah UMA Okistiana Dewi. Seperti biasa kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum UMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah UMA. Sehat ya UMA. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Zidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau berdakwa bersama UMA, insyaAllah sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. MasyaAllah terkait sehat lahir dan batin itu hanya bisa ditempu dengan hijrah. Ya UMA ya. Kalau kita berhijrah, kita ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, itu harus ada ihtiar yang kita lakukan. Tidak bisa kita menunggu hidayah, tapi kita harus menjemput hidayah. Salah satu contoh menjemput hidayah adalah dengan hijrah. Nah UMA, banyak masyarakat yang mungkin termasuk saya pribadi kurang paham sebenarnya hijrah dalam Islam itu seperti apa sih? Kalau kita membaca beberapa sumber itu biasanya, oh hijrah itu terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinat. Tapi ada juga, saya sekarang sudah berhijrah, sudah pakai hijab. Oh berarti hijrah tidak hanya lebih identik dengan fisik, perpindahan fisik ya, tetapi juga ada akhlak di situ. Sebenarnya kalau dalam Islam gimana UMA? Makna hijrah sebenarnya. Masya Allah ya, tadi Mbak Zeda sebenarnya sudah mengungkapkan pengertian dari hijrah itu sendiri. Seperti yang kita tahu, hijrah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hajaroh yang artinya berpindah. Berpindah ini berpindah apa? Bisa berpindah tempat, bisa berpindah sifat, dari sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Bisa berpindah minat dulumat ilan nur dari kegelapan menuju kepada cahaya, minat jahiliah ilal hidayah dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah SWT. Jadi hijrah ini maknanya tidak hanya berubah tempat, tapi juga berubah menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik. Dan sepanjang kita hidup kita terus berhijrah. Nah, karena ada pepatah mengatakan kalau kita sama hari ini dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Kalau kita hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk orang perlaknet. Tapi kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita termasuk orang beruntung. Jadi hijrah setiap saat. Masya Allah, berarti hijrah itu bukan cuma satu kali selesai, tapi hijrah itu terus ya seberapa kualitasnya dinaikkan lagi. Kualitas hijrah yang lebih baik gitu ya Allah ya. Betul, betul. Dan memang teman-teman sekalian, kalau kita lihat hijrah di zamannya Rasulullah SAW, tentu saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul, lebih ke hijrah fisik ya Umar ya. Betul, betul. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Sa'udzubillahimina syaitanurajim, Innaladzina amanu, walladzina hajaru, wajahadu fisa bilillah. Allah SWT ingatkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjahat di jalan Allah. Ayat berikutnya mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Jadi perkataan hijrah ini teman-teman sekalian itu banyak sebetulnya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi memang ayat-ayat hijrah ini berkenaan pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah menuju trip Madinah. Insya Allah. Tapi kalau boleh kita flashback lagi ya Umar ke belakang ya, terkait dengan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya apa penyebab Rasulullah berhijrah ke Madinah? Mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari situ. Ya, kita flashback sebentar ke belakang teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW berda'wah di kota Mekah selama 13 tahun, da'wah yang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraish tidak menerima da'wah dari Rasulullah SAW. Yang mengikuti da'wah Rasul di awal-awal adalah orang-orang dari kalangan budak atau orang-orang dari kalangan yang lemah, yang gampang atau mudah untuk disiksa, untuk diintimidasi. Atau hamba sahaya. Hamba sahaya oleh orang-orang kafir Quraish. Pada saat itu perkembangannya tidak bisa cepat dalam berda'wah. Sampai-sampai Rasulullah berpikir pada saat itu ketika Rasul da'wah di Mekah begitu susah, ditambah istrinya meninggal, pamannya meninggal, sempat berda'wah di negeri Ta'if sebetulnya. Pada saat tahun 10 ke Nabi'an, pada saat itu di kota Mekah, ada tempat yang namanya Ta'if tidak terlalu jauh. Dan ketika da'wah di situ juga tidak diterima. Susah sekali. Sampai kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah ini orang-orang sudah sangat mencintai Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW sebelum Rasul pergi ke Madinah atau ke Yatrib, Rasulullah sudah mengirimkan seorang sahabat namanya Mus'abin Umair r.a. untuk berda'wah di kota Madinah. Jadi orang-orang di Madinah itu mereka tidak pernah lihat Rasul, tapi mereka sudah sangat cinta kepada Rasul. Makanya Rasulullah SAW ketika da'wah di Madinah, hijrah ke Madinah, itu Islam berkembang dengan sangat pesat. Negara Islam bisa dibangun di situ, Rasulullah buat piaga Madinah. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam. Kita bersama-sama hidup dalam sebuah kota yang namanya Madinah. Semuanya dijamin keselamatannya oleh Islam. Seperti itu. Jadi hijrah ke Madinah adalah awal baru bagaimana Islam menjadi sebuah negara, Islam terus berkembang. Itu mulai dari Madinah. Jadi intinya hikmah yang bisa diambil dari hijrah Rasulullah, dari Mekah ke Madinah ini. Karena memang di Mekah Rasulullah merasa tidak ada kebaikan di situ. Tidak didukung dakwahnya, tidak bisa berkembang. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Karena saya pribadi juga sudah mempraktekan itu. Ini kita ke hijrah fisik dulu ya Umayya. Saya dulu di satu kota merasa saya kok di sini kurang dekat dengan orang-orang berilmu. Kurang dekat dengan orang-orang soleh, orang soleh. Akhirnya tidak langsung Allah itu seperti memberikan petunjuk hijrahlah. Akhirnya saya hijrah di sini dan Masya Allah kita bisa berdakwah bersama-bersama Ustazah. Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat Umayya hijrah fisik itu juga ada manfaatnya yang mulia. Yang baik ya. Seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena saya pribadi sudah merasakan itu. Dan Insya Allah sahabat Umayya di rumah juga bisa mempraktekan itu ya Umayya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi keimanan dan juga ketakwaan kita pada Allah SWT. Betul Umayya? Betul. Ada hadith yang terkenal. Saya yakin teman-teman sudah tahu hadith ini berkenaan dengan hijrah juga. Hadith Raya Bukhari Muslim atau Hadith Raya Matafakun Alayhi. Tentang kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Jadi dia ini pendosa ahli ma'asiat. Banyak sekali dosa karena sudah membunuh 99 orang. Tapi dia mau berubah. Dia mau jadi orang yang lebih baik. Maka dia datang kepada seseorang ahli ibadah. Dia tanya, saya mau berubah. Apakah saya bisa? Kata orang ahli ibadah. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kamu? Kamu sudah bunuh 99 orang. Mustahil. Tidak mungkin bisa. Kemudian kata orang ini. Orang ini marah. Saya mau berubah. Kenapa kamu katakan demikian? Maka pembunuh 99 orang ini membunuh orang tersebut. Genaplah 100 orang. Ketika dia bunuh 100 orang, dia merenung lagi. Saya mau jadi orang baik. Apakah saya masih ada kesempatan untuk saya bisa berhijrah? Maka dia datang kepada ahli ilmu. Kepada orang yang alim. Orang yang berilmu. Dia tanya, kalau saya mau jadi orang baik. Apakah bisa? Apakah Allah ampuni saya? Dan bagaimana caranya? Kemudian kata orang yang alim ini. Orang yang berilmu. Tentu saja Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah munggufuru rahim. Tapi caranya adalah kamu harus pindah hijrah tempat. Karena di tempatmu yang kemarin. Banyak orang-orang yang akan membuat kamu senantiasa berada dalam lingkungan yang buruk. Hijrah tempat. Akhirnya dia pindah tempat. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut. Ini yang paling berhak saya bawa. Saya yang paling berhak. Pertanyaannya siapa yang paling berhak membawa orang ini? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Kata malaikat azab dia sudah bunuh 100 orang. Saya yang paling berhak bawa dia. Kata malaikat rahmat tidak. Walaupun dia membunuh 100 orang. Tapi akhir hidupnya dia berniat. Baru berniat loh. Dia berniat untuk jadi orang yang baik. Baru berniat saja sudah dibuat rebutan oleh malaikat. Masya Allah. Belum sampai ke tempat kebaikan dan belum melakukan kebaikan yang nyata yang banyak. Tapi kata malaikat rahmat. Tapi dia sudah mulai dengan niat yang baik untuk jadi orang yang baik. Maka malaikat rahmat yang mengambil orang tersebut. Jadi kita membahas hijrah fisik dulu ya. Seperti yang Rasulullah lakukan ya. Dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah fisik dari pindah ke suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Sekarang hijrah fisik yang lain nih Umar. Misalnya kita dulu wanita yang sebelumnya masih membuka aurat. Kemudian sekarang kita berhijrah ya. Untuk menutup aurat. Itu gimana Umar dalam pandangan Islam? Ada hijrah seperti itu ya? Tentu itu bagian dari hijrah itu kan berpindah ya. Berpindah. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang. Di Indonesia ini kita juga menggunakan istilah gelombang hijrah. Lagi ngetren banget hijrah. Itu bagus banget Masya Allah. Ketika orang-orang berbondong-bondong. Apalagi anak-anak muda. Mereka berbondong-bondong untuk hijrah menuju kepada Allah SWT. Fasidawikul khairat. Mereka berlomba-lomba menuju kepada Allah SWT. Dan teman-teman harus ingat. Hijrah memang tidak hanya tempat ya. Tapi hijrah juga dengan perilaku. Dengan akhlak kita. Hijrah itu pasti gak pernah lepas dari namanya taubat. Kalau kita kaitkan dengan hijrah perilaku. Di dalam hijrah itu pasti ada taubat. Kenapa? Karena taubat tanah suha itu teman-teman sekalian. Ciri-cirinya adalah dia berhenti. Dia menyesal dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Oh Masya Allah. Untuk menutupi kesalahan yang kemarin. Jadi di dalam hijrah itu. Pasti di dalamnya ada taubat. Oke jadi hijrah itu intinya tidak akan berarti. Walaupun kita sudah menutup auroh. Tapi kalau kita tidak bertawabat. Ibaratnya seperti sia-sia ya Umayah. Karena setelah satu step. Maka kita akan menuju ke step berikutnya. Yaitu apa? Bertawabat. Taubat itu apa? Kita lakukan kebaikan-kebaikan terus. Masya Allah. Untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin. Dan memang taubat itu adalah kunci. Salah satu kunci keberuntungan ya. Di dunia dan di akhirat ya Umayah. Meminta maaf. Meminta ampun pada Allah. Atas semua dosa kita. Insya Allah hijrah kita nanti akan selalu dijaga oleh Allah. Begitu ya Umayah. Betul. Mbak Zeda tau gak sih bahwa ternyata banyak loh. Teman-teman artis kita kalau kita lihat ya. Termasuk saya juga dulu berhijrah. Artinya mulai pakai jilbab di usia 16 tahun. Kalau kita lihat di dunia public figure sekarang. Juga banyak sekali artis-artis kita yang pakai jilbab. Yang belajar agama. Betul. Sekarang lagi ngetrend banyak sekali juga public figure kita. Yang akhirnya terlibat dalam pengajian-pengajian. Bahkan punya rumah Quran, pesan tren. Itu banyak teman-teman. Tapi ketahui lah bahwa orang-orang tuh berhijrah. Penyebabnya tuh macam-macam. Kalau yang saya perhatikan ya Mbak Zeda. Penyebabnya pertama. Karena mereka itu terlalu happy. Dan terlalu bahagia. Ini beberapa teman bercerita juga kepada saya teman-teman sekalian. Kenapa? Saya rasa semuanya saya punya. Uang punya. Popularitas punya. Apapun yang saya mau saya bisa beli. Tapi ada rasa kosong di hati. Oh betul. Ya kan? Sehingga dengan adanya kekosongan di hati itu. Kok saya rasanya gak pernah puas. Gak pernah bahagia. Betul Masya Allah. Itulah yang membuat dia berhijrah. Itu pertama satu. Karena terlalu happy. Terlalu sempurna hidupnya. Tiba-tiba ada rasa kekosongan di hatinya. Dan ini saya rasakan juga loh Mbak. Dulu waktu masih berkarir. Di dunia entertainment. Gaji banyak. Uang banyak. Punya segalanya. Tapi hati masih kosong. Ada apa ya? Benar apa yang Umar katakan? Ada masa dimana Allah kayaknya udah terlalu baik. Kok saya masih berhak sama Allah itu pertama. Dan ketidaktenangan hati ya Umar ya. Kok punya harta. Punya semua. Tapi kok hati masih gak tenang. Ini ada apa? Itu adalah salah satu hidayah Allah. Agar kita berhijrah. Betul. Yang kedua orang bisa berhijrah karena ada kisah yang paling sedih yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang terjadi kepada saya yang ibu sakit dan sebagainya. Masya Allah. Kadang-kadang Allah. Kadang-kadang begini teman-teman sekalian. Kita dilempari orang batu kecil. Kita gak noleh gitu. Gak ngerasa. Tapi kalau dikasih lempar batu yang besar kita baru noleh. Oh iya siapa itu. Baru tahu sakitnya ya. Allah juga begitu. Kadang-kadang Allah kasih ujian kita kecil-kecil, setinget-setinget. Kita gak noleh sama Allah. Kita tidak menyadari itu. Tidak menyadar. Makanya Allah kasih sekalin aja nih ujian yang besar tuh. Biar nolah ke atas. Insya Allah. Jadi kadang-kadang orang berhijrah karena kisah sedih. Ketiga orang-orang berhijrah itu karena belajar. Belajar. Karena mereka memang suka belajar. Alhamdulillah sekarang ada sosial media teman-teman mudah belajar. Mudah tahu guru-guru. Dan kemudian akhirnya diikuti dengan belajar kekajian-kajian. Betul. Kalau kita flashback ke belakang dulu. Kalau mau belajar tuh harus beli buku dulu. Ketemu guru dulu yang jaraknya jauh. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, media sosial. Ini kita manfaatkan untuk berhijrah ya Umaya. Bukan ke arah yang negatif ya. Betul. Menuntut ilmu. Kemudian yang keempat karena pengaruh teman. Teman. Jadi banyak sekali publik figur kita yang juga pada akhirnya. Dan juga teman-teman sekitar lah. Kita akhirnya berubah karena pengaruh dari teman-teman. Yang mengajak kita menuju kepada jalan kebaikan. Seperti itu. Masya Allah. Makanya orang-orang itu bisa berhijrah. Karena alasan yang empat tadi. Pilih nih. Kita ini termasuk alasan yang mana. Sahabat Uma semuanya. Sebelum melanjutkan perbincangan mengenai hijrah. Saya mau kasih tahu dulu tentang Scarlett. Nah ini adalah body lotion freshy. Salah satu yang paling saya suka banget. Dan ini wanginya luar biasa. Teman-teman sekalian coba saya pakai ya. Tuh. Gimana? Teman-teman suka yang wanginya apa? Karena body lotionnya banyak sekali variannya. Juga ada body scrubnya. Dan ini dia. Ini juga salah satu favorit saya. Shower scrub. Yang mudah-mudahan ketika teman-teman pakai Scarlett. Teman-teman akan terus wangi sepanjang waktu. Scarlett. Dan memang satu poin yang penting adalah lingkungan. Itu sangat mempengaruhi dari kualitas hijrah kita sebagai manusia. Karena saya juga mengakui itu ya Uma. Jadi kita harus mencari lingkungan yang jauh lebih baik. Salah satunya adalah banyak bergaul dengan orang-orang berilmu. Dan orang-orang sholah atau sholeha. Begitu ya Uma. Dan mungkin hijrah bukan hanya dari sisi fisik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Bukan hanya hijrah fisik dari awalnya membuka aurat, akhirnya menutup aurat. Tapi juga ada hijrah akhlak ya Uma ya. Kita yang awalnya mungkin suka bermaksiat, suka melakukan dosa. Kita mulai sekarang berhijrah menjadi manusia yang lebih baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal sholeh gitu ya Uma. Rasulullah ingatkan pada kita teman-teman sekalian bahwa dengan siapa engkau bergaul maka kira-kira engkau seperti itu. Kenapa teman-teman sekalian? Atau Rasulullah dalam hadith yang lain mengatakan bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Masya Allah. Berteman dengan pandai besi, kecipratan bau ataupun panasnya. Artinya begitu besar efek dari pergaulan itu. Kalau kita ingin tahu seseorang itu siapa, lihat saja dengan siapa dia bergaul. Kenapa? Contoh. Misalnya ada lingkungan, mohon maaf ya teman-teman sekalian, misalnya lingkungan pemabuk ya, peminum kamar. Kemudian ada orang itu di situ. Pasti dia, walaupun dia katakan, tapi saya nggak minum. Tapi engkau diam saja ketika melihat sahabat-sahabatmu itu melakukan tindakan maksiat. Berarti kurang lebih engkau sama juga, sama seperti dia. Walaupun engkau nggak minum, tapi engkau membenarkan perbuatan tersebut. Dan mendiamkan itu juga tidak benar ya. Betul, karena kalau engkau tidak sama dengan mereka, engkau akan gelisah melihat perbuatan dosa. Engkau hentikan, kalau engkau tidak bisa hentikan, engkau pasti pergi menjauh daripada orang-orang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pentingnya lingkungan, kalau mau hijrah ya cari lingkungan yang baik untuk kita. Betul, betul. Jadi mungkin hijrah ke lingkungan yang lebih baik ya, dengan bergaul dengan orang-orang berilmu, orang-orang soleh, soleha ya, mungkin juga menjadi salah satu cara jitu untuk kita istiqomah dalam berhijrah. Betul ya Umar ya. Ada cara lain lagi Umar, agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Sebelum kita membicarakan bagaimana kita istiqomah dalam berhijrah teman-teman sekalian, kita boleh kok berteman dengan siapapun, kalau kitanya sudah kuat. Berarti kita enggak pilih-pilih ya di sini Umar ya? Kalau sudah kuat fondasinya, untuk apa? Da'wah ilallah, untuk kita mewarnai banyak orang. Tapi kalau kita sendiri belum kuat, kita yang akan keikut. Oh, Masya Allah. Kita yang akan diwarnai, bukan kita yang mewarnai. Jadi kita boleh berteman dengan siapapun, dengan syarat, pertama kitanya sudah kokoh dan kuat, kedua kita bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam yang lain-lain itu, niatnya adalah da'wah ilallah, mengajak mereka menuju kepada Allah SWT. Masya Allah. Tapi kalau kita sendiri belum kuat, masih ikut-ikutan, masih gampang juga untuk berbuat maksiat, langkah baiknya untuk sebentar kita berteman dulu, berguru dulu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solis, supaya kita kuat. Setelah itu baru kita bisa menyebarkan Islam rahmatan ala alamin dengan bergaul dengan siapapun. Masya Allah. Tapi tadi Mbak Zeda bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Karena memang istiqomah itu tidak mudah. Rasulullah SAW sering sekali berdoa, Kenapa? Karena hati kita ini bolak-balik, sahabat umat semua. Hari ini kita maksiat, dengan berbagai macam maksiat yang hanya teman-teman sendiri yang tahu. Betul. Ketika kita maksiat, kadang-kadang kita, iya ya saya takut sama Allah, tapi maksiat itu sangat melenakan teman-teman sekalian. Jadi kita lakukan. Kemudian kita sadar, kita menangis dan kita kembali kepada Allah SWT. Besok kita buat maksiat lagi. Begitu. Makanya kita, Rasulullah SAW selalu doa, Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Kadang-kadang kami ini sadar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kami buat maksiat, kadang-kadang kami tawabat. Tetapkan hati kami ini atas agamamu, ya Allah. Karena hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Betul. Dan itu sebabnya kenapa ketika kita salah, kita katakan, Ihdi nasrat al mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Karena enggak mudah untuk bisa lurus. Istiqamah itu enggak mudah. Harus ada doa. Insya Allah. Tapi bagaimana caranya agar bisa istiqamah dan berhijrah? Pertama, niat yang ikhlas. Mata-mata karena Allah. Bukan karena manusia. Saya hijrah bukan karena suami, bukan karena dipaksa orang tua. Tapi benar-benar ikhlas karena Allah ya. Pintas sama Allah, hatinya lurus, ikhlas betul-betul karena Allah. Ada pun awal-awal kadang-kadang karena suami, karena orang tua. Oke lah awal-awal. Tapi cepat segera perbaiki niat tersebut. Kemudian yang kedua, mau hijrah betul-betul. Artinya apa? Harus betul-betul meninggalkan maksiat yang dulu dilakukan. Betul, Masya Allah. Kita mau jadi diri yang baru. Masa lalu, biarkan masa lalu tutup lembaran masa lalu. Yang kita lihat masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Allah maha pengampun kok teman-teman sekalian. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah yang juga terkenal sekali. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampun, Allah maha penyayang. Jadi kalau mau berhijrah teman-teman sekalian, pastikan bahwa yang kemarin-kemarin kita benci sekali. Kita gak mau, ya Allah saya benci dengan perbuatan yang kemarin. Gak mau kita melakukan kemaksiatan itu lagi. Sudah cukup yang kemarin, sudah cukup. Saya mau jadi diri yang sekarang dan jadi diri yang lebih baru. Jadi diri yang lebih baik. Jadi istri yang lebih baik. Jadi ibu yang lebih baik. Jadi saudara yang lebih baik. Jadi harus tinggalkan maksiat. Ketiga, tentu saja bertekad penuh untuk menjadi diri yang lebih baik. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dulu hampir mau bunuh Nabi. Betul. Membunuh bayi perempuan atau mau ubur bayi perempuan hidup-hidup. Tapi waktu Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan untuk berhijrah. Dan itu total dalam berhijrah. Ada belajar di situ, ada berkumpul dengan orang-orang salih. Dan melakukan sesuatu untuk agama ini. Berkontribusi besar untuk agama ini. Sehingga akhir hidupnya dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Jadi semua orang punya masa lalu. Tapi semua masa lalu itu, biarkan itu jadi lembaran masa lalu teman-teman sekarang. Keempat, cari pergaulan yang baik. Dan yang kelima, terus menerus menambah ilmu dengan majelis ilmu dan perbanyak doa. Masya Allah, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan ya di awal-awal hijrah. Mungkin ya dengan sering menonton program dakwah seperti ini ya Umar. Mungkin banyak sekali, tidak hanya di catatan Umar. Banyak di luar sana program-program dakwah yang insya Allah memberikan kita banyak ilmu ya terkait dengan ilmu agama. Agar kita bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Oke, Umar berarti hijrah ini ada yang baru lagi ya. Hijrah ilmu. Ya, awalnya kita yang tidak tahu apa-apa, bahkan mungkin ilmu kita sedikit. Kita hijrah ilmu agar kita belajar tentang agama lebih dalam lagi. Salah satunya mungkin tidak harus mengikuti kajian ilmu yang rutin ya. Karena semua butuh proses ya Umar ya. Mungkin dengan menonton sesuatu yang bermanfaat ya. Seperti program-program dakwah, seperti catatan Umar dan lain-lain masih banyak. Itu bisa menjadi proses awal hijrah yang baik ya Umar ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, sahabat Umar semua. Yang namanya hijrah pasti ada pengorbanan di situ. Pasti ada perjuangan di dalamnya. Mau menjadi diri yang lebih baik itu tidak mudah. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa menggoda dari berbagai macam arah. Dari berbagai macam arah, kata syaitan itu, kata iblis ketika diusur oleh Allah SWT dari syurga. Tumlah la'at yannahu min bayni aidihim wa min khalafihim wa'an aymanihim wa'an syamailihim. Syaitan itu akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari seluruh tunjuk. Tapi ada sih dua tempat yang tidak bisa. Atas dan bawah. Bawah itu untuk bersujud kepada Allah SWT. Atas untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Maknanya teman-teman sekalian yang ingin disampaikan pada hari ini adalah setiap orang yang mau berhijrah pasti di dalamnya ada pengorbanan, ada kesusahan yang payah. Kita contoh ya misalnya. Contoh pengorbanan apa umum? Contohnya sahabat nabi namanya Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Di kota Mekah beliau kaya raya, kaya raya. Tapi ketika pada akhirnya beliau memilih berhijrah ke Yatrib Madinah untuk lebih dekat kepada Allah SWT, beliau harus kehilangan seluruh harta kekayaannya. Sebagian besar keluarganya beliau juga harus berpisah dengan sebagian keluarganya. Beliau berhijrah. Beliau berhijrah menuju ke Yatrib Madinah, gak punya apa-apa, gak bawa apa-apa dari nol lagi. Pengorbanan yang begitu besar. Tidak hanya beberapa keluarga yang akhirnya beliau harus kehilangan, tapi juga harta. Namun insya Allah selalu ada pertolongan. Gak mungkin secara logika kita menuju kepada Allah SWT. Allah gak berlari menuju kepada kita, gak mungkin. Kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah akan pasti berlari menuju kepada kita. Gak mungkin Allah tinggalkan hambanya yang sedang tertatih-tatih menuju kepada Allah. Mustahil gak mungkin. Masya Allah. Husna Zan perasaan kebaik sama Allah. Minta sama Allah teman-teman sekalian, Allah itu sedang tersenyum melihat proses hijrahmu yang tertatih-tatih itu. Allah tersenyum dan Allah akan mengambil, menolak. Insya Allah. Seru ya pembahasan mengenai hijrah teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya mau memperkenalkan satu lagi yang biasanya saya selalu minum setiap hari. Ini dia namanya British Propolis. Jadi lebah itu tidak hanya sekedar menghasilkan madu, tapi juga propolis. Propolis yang premium ada di British Propolis. 100% propolis. Insya Allah teman-teman bisa menjaga kesehatan teman-teman semua dengan mengkonsumsi British Propolis setiap hari. Tapi benar ya apa yang Uma sampaikan tadi jadi mengingatkan diri saya pribadi. Saya jadi muhasabah diri ya. Saya juga sempat berhijrah, tidak bawa apa-apa. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena saking ujian hidup ini menimpa terus-menerus sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik. Tidak bawa apa-apa, cuma bawa mobil dan juga bawa anak. Itu karena Allah lillahi ta'ala. Alhamdulillah setelah pindah, berhijrah, Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ya teman-teman, jadi apa yang Uma katakan tadi itu bukan sekedar kisah tauladan di zaman Rasulullah, tapi benar-benar ada saat ini. Dan saya sudah mengalami itu. Dan Allah itu benar-benar menolong hambanya yang memang ikhlas berhijrah di jalan Allah. Masya Allah. Ya Uma ya, Masya Allah. Baik Uma, berarti mungkin di catatan Uma kali ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat Uma di rumah agar terketuk hatinya untuk tidak menunda-nunda hijrah ya. Agar segera berhijrah karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Belum tentu nanti kita masih hidup atau besok kita masih hidup. Bisa diberikan motivasi Uma dan juga bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kuat bertahan dengan hijrah kita. Tidak berbalik arah ke tempat sebelumnya atau ke tempat yang tidak baik. Baik. Sahabat Uma yang diramati oleh Allah SWT, pertanyaannya adalah kapan teman-teman mau hijrah? Kapan mau berpindah untuk menjadi diri yang lebih baik atau berpindah tempat lebih dekat kepada Allah SWT? Allah SWT ingatkan pada kita teman-teman sekalian. Allah SWT ingatkan, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Allah minta kita bersegera teman-teman sekalian. Secepat mungkin untuk kita bersegera kepada ampunan dari Tuhan kita, untuk kita bersegera menuju kepada hal-hal yang mendekatkan kita, menuju kepada syurganya Allah SWT. Jadi jangan ditunda-tunda dalam berhijrah, yang mana di dalam hijrah juga ada taubat, jangan ditunda-tunda. Kenapa teman-teman sekalian Allah SWT ingatkan pada kita semua untuk segera meninggalkan maksiat, kita diminta untuk segera meraih ampunan dari Allah SWT. Dan kita lihat ada satu perkataan ulema, bersegeralah meraih ampunan Allah dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Gak ada kata-kata lain selain kita menyebukkan diri kita dengan ketaatan demi ketaatan. Kalau kita punya banyak waktu luang, kalau kita tidak isi dengan perkara-perkara baik, pasti akan diisi dengan perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang buruk itulah yang membinasakan diri kita, mau sampai kapan terus-terusan. Sudah banyak orang di kanan-kiri, depan belakang kita. Semua orang sudah menuju kepada Allah SWT. Semua orang sudah berlari menuju kepada Allah SWT. Jadi teman-teman sekalian, masih ada waktu, cukuplah kematian sebagai pengingat. Sudah terlalu banyak kematian di depan mata kita yang kita saksikan, saudara kita kah atau di tayangan manapun kah atau di bacaan-bacaan. Itu cukup menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mereka dipanggil oleh Allah SWT begitu cepat. Wallahu'ala bagaimana dengan dirimu. Kuluh nafsa, ikutul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati teman-teman sekalian. Terkadang kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan masuk kuping kanan, masuk kuping kiri. Tapi mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Ada masa di mana teman-teman Allah berikan sesuatu dalam hati, sehingga teman-teman bersegera untuk sungguh-sungguh berhijrah kepada Allah. Tapi ingat, hijrah itu tidak bisa sendirian. Sepanjang teman-teman sendirian, teman-teman akan susah dalam berhijrah. Teman-teman perlu orang-orang soleh, teman-teman perlu orang-orang yang berilmu, teman-teman perlu lingkungan-lingkungan yang mendekatkan diri teman-teman kepada Allah. Pilih teman-teman yang ketika kita lihat wajahnya, kita rasa iri akan ketaatannya kepada Allah SWT. Selamatkan hidup kita dengan cara apa? Dengan cara berhijrah. Mumpung masih ada waktu. Allah kasih waktu kita untuk beramal soleh. Tidak ada waktu untuk bermain-main, tidak ada waktu untuk terlalu banyak tertawa, dan tidak ada waktu untuk merasa bahwa waktu kita panjang, tidak ada waktu. Waktu kita sempit, di bulan suci Ramadan ini jadi momentum, titik balik dalam kehidupan kita untuk sudah cukup yang kemarin, saya mau jadi diri yang baru. Allah akan tolong kita insya Allah, Allah akan kasih orang-orang baik untuk menampingi kehidupan kita dan kehidupan kita akan baik-baik saja. Tenang saja, semua orang menuju kepada Allah, Allah akan tolong. Tenang saja, semuanya akan indah pada waktunya nanti insya Allah. Masya Allah, jadi inti kesimpulan dari catatan Ummah kali ini adalah tujuan hijrah salah satunya adalah selain syurga, kita juga akan diampuni dosanya oleh Allah, dan lagi-lagi ujungnya syurga. Kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Itu yang paling penting, mengapa kita harus berhijrah sesegera mungkin? Karena manfaatnya besar sekali, dan tujuan utamanya adalah syurga Allah. Karena pilihannya cuma dua ya Umah, syurga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengah ya Umah, hanya ada syurga dan neraka, jadi kita harus memilih yang paling baik yaitu syurga. Masya Allah, semoga kita semua ya Umah, istiqomah dalam berhijrah. Semoga sahabat-sahabat Ummah di rumah juga selalu ditolong Allah untuk istiqomah dalam berhijrah. Terima kasih Umah, Ustazah Okistiana Dewi, bermanfaat sekali untuk kita, insya Allah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Demikian sahabat Ummah, terima kasih menyaksikan catatan Ummah pada hari ini. Saya Zeda Salim, dan juga Umah, Ustazah Okistiana Dewi, mohon undur diri, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.